jangan sampai APBN kita jebol lagi karena banyak yang tidak berhak mobil-mobil mewah yang tidak berhak masih menikmati BBM bersubsidi termasuk truk-truk odol Ibu Dirut dan seluruh jajaran direksi Pertamina saya tidak panjang-panjang saya hanya ingin Bu ini pemerintah dan Pertamina serius untuk memperbarui Perpres 191 2014 kenapa? karena dari 6 bulan yang lalu kami di Komisi 6 ini sudah menyampaikan berulang-ulang kali bahwa harus ada peraturan baru memperbarui Perpres 191 2014 ini untuk membatasi dan memastikan orang yang berhaklah yang mendapatkan subsidi BBM jangan sampai orang kaya mendapatkan subsidi BBM akhirnya apa? akhirnya yang seperti terjadi sekarang angka subsidi kita naik yang harusnya 150 triliun menjadi 502 triliun bahkan untuk Pertalat saja dengan 23 juta kiloliter kuota yang ada itu di September ini akan habis karena kebutuhannya naik menjadi 28 juta kiloliter ini yang menyebabkan akhirnya pemerintah menaikkan harga BBM padahal sebenarnya tidak perlu dinaikkan harga BBM kalau pemerintah dari awal mau merevisi Perpres 191 2014 2014 ini karena dari awal kami sudah menyampaikan dan mengusulkan kepada pemerintah untuk lakukan pembatasan yang berhak yang harusnya mendapatkan BBM bersubsidi ini nah untuk itu meskipun ini sudah dinaikkan Bu tapi kalau tidak ada aturannya otomatis ini akan jebol lagi APBN kita nah untuk itu Bu Nike Bu Dirut kami sudah sampaikan buru ulang kali Bu Dirut sampaikan kepada Menteri SDM dan pemerintah untuk ini segera jangan lambat-lambat lagi jangan sampai APBN kita jebol lagi karena banyak yang tidak berhak mobil-mobil mewah yang tidak berhak masih menikmati BBM bersubsidi itu yang bertahun termasuk truk-truk odol itu truk-truk odol yang jelas membawa batu bara membawa CPO dari industri-industri yang menguntungkan bikin kaya pemiliknya tapi masih minum solar subsidi kita lihat langsung ya Pak Alfian di Sumatera Barat ya bahkan truk-truk itu yang harusnya 10 roda ngakalin masih tetap 6 roda gitu loh untuk itu Bu Nike ini dorongan kami agar Perpres 191-2014 segera direvisi terima kasih telah menonton!